Kalau agama apa saja itu punya misi, itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Karena setiap agama pasti ingin mengabarkan apa yang diterimanya sebagai kebaikan kepada orang lain. Artinya kalau kamu mendapatkan sesuatu yang berharga, jangan untuk dirimu sendiri tapi ajak-ajaklah orang lain. Yang mengajak kan gak salah. Bahwa orang kemudian tidak mau ya itu urusannya dia. Islam juga mengenal yang namanya berdakwah. Berdakwah itu artinya menegur orang, mengajak orang dalam kebenaran dan saling mengingatkan dengan hikmat kiri-kiri seperti itu. Maka ada ungkapan sampaikanlah walaupun satu ayat. Itu di Islam. Di Kristen juga ada ungkapan dari Rasul Paulus. Celakalah saya kalau saya tidak memberitakan Injil. Jadi tetapi rule of game-nya, jadi aturan mainnya harus jelas. Ya tapi dulu kan pernah ya ketika terjadi gesekan-gesekan karena kecurigaan yang dibangun berdasarkan cara pandang kita yang mungkin belum clear terhadap orang lain. Itu pernah zamannya Pak Harto. Jangan mengagamakan orang yang sudah beragama dulu kan begitu kan. Dan itu ditolak oleh Pak Sima Tupang. Pak Sima Tupang yang waktu itu sebagai salah satu dari tua diwan gereja sedunia. Tapi dia juga seorang yang menempuh karir militer yang sangat gemilang. Pak Sima itu mengatakan, mengutip ayat tadi, bahwa orang Kristen itu celaka kalau tidak memberitakan Injil. Lalu banyak teolog-teolog Kristen maupun ahli-ahli ilmu perbandingan agama yang kemudian menelaat. Apa ada orang yang belum beragama sebetulnya? Setiap ada getar kesadaran bahwa Tuhan itu ada, itu beragama. Tapi beragama menurut definisi bukan the world religion, agama dunia, tapi folk religion, agama lokal. Orang kebatinan itu agama, hanya bukan agama dalam pengertian agama universal ini karena penanutnya tidak mendunia. Islam, Kristen, Hindu, Buddha kan mendunia. Tapi orang kebatinan itu kan sudah ada sebelum agama masuk Indonesia. Jauh sebelum munculnya agama Hindu, agama Buddha, orang-orang di negeri Nusantara ini sudah punya keyakinan tentang the supreme being yang dikenal dengan yang. Makanya ada kata sembah yang, menyembah Tuhan, yang itu Tuhan. Maka ketika munculnya agama Hindu, Buddha datang ke Indonesia, welcome, sugengrawu semua, diterima. Ramah memang Ibu Kertiwi ini. Pada zaman kerajaan Sunda, itu diatur dengan hirarki yang sangat bagus. Maka ada ungkapan, ketika Hindu, Buddha datang ke Indonesia, Hindu diterima. Maka dikasih salam, Ongkara Namasiwa. Ketika Buddha datang, Buddha diberi salam. Sembah, Ringgunun, Risang, Panca, Tata, Gata. Diterima. Semuanya itu untuk kebaikan semua. Tetapi dalam aturan, ini hubungan sosial, itu diatur. Menghubungi bakti di ratu. Seperti seorang maha pakti, taat kepada raja. Ratu bakti di dewata. Raja berbakti pada dewata, pada agamanya. Dewata bakti diam. Dan di atas, ini kalau saya tafsirkan dalam bahasa sekarang. Di atas ketaatan kita kepada agama kita masing-masing, kita harus sadar dengan prinsip ketuhanan. Karena orang lain juga punya ketaatan pada agamanya masing-masing. Puncak prestasi hubungan harmoni lintas agama inilah yang di jaman Majapahit disebut dengan Benika Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Dan itu abad ke-14 loh. Ketika dunia masih perang salib itu. Kita sudah punya seperti itu. Filosofi seperti itu. Benika Tunggal Ika. Dan setiap agama itu mendapatkan pengakuan di depan hukum Salman. Maka untuk petugas agama Siwa itu dikasih Menteri sendiri. Namanya Dharma Diaksaring Kasahivan. Untuk agama Buddha diberikan Menteri sendiri. Dharma Diaksaring Kasuhatan. Untuk agama-agama kecil yang penganutnya banyak tapi tidak seperti Hindu dan Buddha. Dinamakan Karsian. Pararsi di pertapaan-pertapaan. Lalu dijamin oleh undang-undang tidak boleh ada perusakan tempat ibadah. Ini tahun 1400an ini. Dalam undang-undang namanya Adi Gama. Di jaman Kerajaan Majapahit. Yang diundangkan setelah jaman Raja Hayamuruk. Makanya di dalam pasal 55 undang-undang Adi Gama ini. Ini cerita tentang Nusantara kita dulu ini. Ya kan? Karena orang banyak lupa dengan kehebatan kita sebagai bangsa. Kita malah belajar ke Afganistan malah. Ya kan? Itu jelas sekali. Muahwongkangang rusak candi. Prasada, sapasiman, kabuyutan. Pada lawan merusak bumi. Orang yang merusakkan candi, kadharman. Itu tempat agama Buddha. Kabuyutan tempat para pertapa. Sama dengan merusak seluruh bumi. Barang siapa merusak candi, Dharma. Dharma itu tempat agama Buddha. Pertapaan. Sama dengan merusak seluruh bumi. Karena apa? Ketika Anda merusak rumah saya, korban yang menjadi korban saya, istri, dan anak-anak saya, keluarga saya. Tapi kalau Anda merusak gereja ini, luru jemaat ini, tidak bisa beribadah. Semua orang Kristen hatinya terluka. Ketika kita diganggu. Ketika masjid kemudian dirusak. Yang menjadi korban bukan takmirnya. Tapi seluruh umat Islam di dunia ini, merasa terluka ketika dia dilarang beribadah. Kesadarannya sudah sampai itu loh pada abad 14 itu. Lalu, bagaimana tindakannya? Danda mulia becik malik. Dia harus mengembalikan seperti keadaan semula. Memulihkan sakal wiring rinusak. Semua yang sudah dirusak. Danda rong laksa patang tali. Rp24.000 uang majapahit. Muruk sadugawi ngaranya. Nama tindak pidananya muruk sadugawi. Padahal kalau Anda merusak rumah properti pribadi, hanya Rp4.000. Kalau merusak rumah ibadah, Rp24.000. Enam kali lipat. Itu pada abad 14 kita sudah punya seperti itu. Bagaimana dengan kita sekarang? Maka jelas sekali, kalau selama Indonesia tidak ada keadilan, kesamaan di depan hukum, maka ekstremisme agama itu akan dibalas dengan ekstremisme yang sama. Itu yang sering terjadi. Saya memang tidak terlalu, apa ya, respon dengan hal-hal yang sifatnya gesekkan antara agama. Saya menghindar seperti itu. Bagi saya memberitakan Injil, itu tidak perlu memberitakan saya. Memberitakan Injil itu ya, apa yang ada dalam Injil. Saya menjaga agar tidak terjadi gesekkan-gesekkan. Maka sedemikian rupa, kalau intinya Yesus, ya Yesus sudah saya sampaikan. Kenapa kita harus mengurusi orang lain yang seperti itu? Islam pun juga seperti itu. Boleh orang mengabarkan agamanya. Hindu, Buddha juga seperti itu. Jadi berdakwah, misi, evangelisasi itu mengajak kepada kebaikan. Dan itu dijamin paling asasi dalam bahasa manusia. Makanya Pak Sin mengatakan siapa yang disebut orang belum beragama? Setiap getar kesadaran bahwa adanya Tuhan, lalu dia berbuat yang baik itu agama. Dan itu bertentangan dengan ilmu agama-agama, di mana setiap getar kesadaran itu, orang bertuah itu beragama. Yang kedua, bertentangan dengan agama itu sendiri. Karena dalam Islam juga disuruh berdakwah. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad Islam, itu mengirimi surat kepada penguasa-penguasa Kristen untuk menjadi Islam. Begitu juga Paulus itu sampai ke Eropa sana, Petrus sampai di Antioquia, Markus sampai di Alexandria, untuk mengabarkan kabar baik dan resikonya dibayar dengan nyawa. Banyak rasul-rasul mati sebagai martir, tetapi dia bayar harga untuk itu. Jadi kalau kita dilarang untuk melakukan tugas misi, atau tugas dakwah dalam utama Islam, itu bertentangan dengan iman dan bertentangan dengan ilmu. Tetapi, cara mainnya harus diatur. Hindari kata-kata penghinaan verbal terhadap pihak lain. Karena kekerasan itu, bukan sekedar kekerasan fisik. Kekerasan kata-kata itu, kalau diulang-ulang-ulang-ulang, menimbulkan keberingasan yang tega menghabisi orang lain. Itu yang harus dijaga. Jadi misalnya, ideologi keras. Sekalipun mungkin bomnya tidak dibuat di satu kota, di mana tokoh yang sangat didengar itu hidup. Bomnya bisa dirakit di tempat lain. Tetapi kenapa ada perakitan bom? Karena ada kekerasan verbal, yang terus disampaikan lewat medsos, lewat ceramah-ceramah keagamaan, itu yang harus dikikis oleh negara. Itu saya kira. Terima kasih telah menonton!